Nama-nama hewan laut Ini adalah ikan layaran. Ikan layaran memiliki ciri identik yaitu moncong yang memanjang. Ini adalah paus biru. Paus biru memiliki berat tubuh sebesar 181 ton atau lebih. Ini adalah gurita. Gurita memiliki delapan lengan untuk bergerak di dasar laut dan menangkap mangsa. Lembu laut Ini adalah lembu laut. Lembu laut melewatkan sebagian besar waktunya merumput di air dangkal. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan hewan berkembang biak dengan cara melahirkan sepanjang tahun. Ini adalah kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda pertama kali merayap di bumi lebih dari 450 juta tahun yang lalu. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau dianggap sebagai hiu paling berbahaya bagi manusia dan merupakan penyerang kedua terfatal setelah hiu putih besar. Ini adalah ikan badut. Ikan badut memiliki tubuh belang-belang putih dengan warna cerah. Ini adalah ikan blueteng. Ikan blueteng memiliki tubuh berwarna biru dan di bagian tubuhnya ada bentuk angka 6. Ini adalah paus orca. Paus orca memiliki ciri khas yaitu terdapat corak putih di sekitar matanya, serta perut bawah berwarna putih. Ini adalah penyu. Penyu adalah perenang handal dan mampu menempu jarak yang jauh. Ini adalah flamingo. Flamingo sering ditemukan di danau dangkal yang besar, laguna dan hutan bakau. Ini adalah trilobita. Trilobita merupakan hewan laut yang telah punah 358 juta tahun yang lalu. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki panjang sebesar 12 sampai 16 meter dan memiliki berat 36.000 kilogram. Ini adalah kuda laut. Kuda laut merupakan satu-satunya spesies yang jantannya dapat hamil. Ini adalah belut pelikan. Belut pelikan dapat memperbesar mulutnya menyerupai mulut burung pelikan. Ini adalah pinguin. Pinguin adalah salah satu jenis burung yang tidak bisa terbang. Kepiting memiliki tubuh yang dilindungi oleh cangkang yang sangat keras. Ini adalah hiu banteng. Hiu banteng adalah salah satu spesies hiu yang mampu bertahan di air tawar. Ini adalah lobster. Lobster merupakan hewan pemakan cacing, lumut dan tumbuhan air atau bangkai. Ini adalah ikan pari manta. Ikan pari manta adalah spesies ikan pari terbesar di dunia. Ini adalah singa laut. Singa laut menyukai makanan-makanan kecil seperti ikan, cumi-cumi, atau kerang. Ini adalah ikan batu. Ikan batu adalah ikan karnivora dengan jarum beracun yang tinggal di dasar terumbu karang. Ini adalah walrus. Walrus-walrus mudah dikenali karena memiliki sepasang gading. Ini adalah keong laut. Keong laut mempunyai cangkang yang keras untuk melindungi tubuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!